Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anan Aryani dari kelas 10 IPS 7 Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 Laut teori adalah wilayah laut yang berada di bawah kedalutan suatu negara Jika lembar laut antara pantai 2 negara kurang dari 24 meter Maka batas laut teori ditetapkan dengan cara membagi 2 jarak antara pantai 2 negara yang bersangkutan Nomor 2, batas landas kontinen juga disebut dengan batas landas benua di dunia adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung Dan yang masih terhubung dengan benua daratan atau kelanjutan benua yang terdapat di laut Lautan pada batas laut ini merupakan lautan yang masih dengkal yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter Nomor 3, zona ekonomi eklusi adalah zona yang luasnya 200 meter Laut dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya Dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya Kebebasan bernapigasi terbang di atasnya Ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!